Untuk ponderia nafkah sendiri mungkin seperti apa sih Bu? Karena kan memang Amar kan disini kan tidak ada kemasukan atau pekerjaan, menyangguti apa tidak, seperti apa? Ya kan, biar saya luruskan sekarang ya. Pertama, untuk masalah nafkah, Amar itu tidak keberatan. Karena itu kan kewajiban orang tua. Kalau bercerai dan tidak bercerai, itu kan tetap kewajiban dari Amar untuk memberikan dafkah ke anaknya. Dan itu pun belum pun ada keputusan yang ikrah. Itu pun sudah diberikan juga oleh Amar melalui dikirimkan ke Adin untuk diberikan ke anaknya. Jadi kalau masalah itu ya sekali lagi kita luruskan. Dan itu tidak benar bahwa Amar itu cuma keberatan masalah nafkah. Padahal itu sebenarnya kewajiban dia. Kemudian posisi perkaranya sekarang kan kita sudah mengajukan banding. Itu sudah terdaftar di pengadilan agama. Jadi posisinya sekarang kita lagi menyusun memori banding. Itu kapan bang? Agendanya kira-kira kapan bang? Kita mengajukan banding itu sejak tanggal 13 ya. Itu kan waktu berakhirnya untuk kita mengajukan banding itu tanggal 14. Karena tanggal 14 itu adalah pemilu. Nah kita maju kan ke tanggal 13 kita masukkan ke pengadilan agama depo. Nah sekarang kita lagi nyusun memori banding. Itu biasanya kami kasih waktu 14 hari sejak dimasukkan permohonan bandingnya. Nah jadi nanti akan berakhir kami akan menyerahkan itu kira-kira tanggal 23 ya. Isinya apa bang? Isinya apa bang? Banding itu sendiri mencakup apa saja materinya? Isinya memberatkan apa-apa maksimalnya banding gitu bang? Nominalnya atau apa? Keberatannya mungkin? Ya kalau keberatan kan pasti kan keberatan tentang dalil-dalil gugatannya. Itu yang keberatannya. Pastikan nanti akan dikoreksi semua dong. Kami kan baru mendapatkan keputusan banding agama saat sekarang kami lagi belajari. Apa-apa saja yang keputusan itu yang akan kita bantah. Kita kan lagi kita susun dulu. Nanti akan kita beritahu kan setelah dekat hari H ke kita berikan. Garis besarnya apa bang mungkin? Ya kalau banding itu garis besar itu pasti keseluruhan dong. Karena kan kita keberatan dengan pertimbang-pertimbang hakim yang dia memutuskan. Yang dikabulkan semua gugatannya itu. Bang artinya memang untuk gugatan kayak seperti Kak Asu Anak juga Amar menginginkan atau seperti apa bang? Dan komunikasinya sama Iri sendiri seperti apa sejauh ini? Ya kalau untuk hak Asu itu kan kalau dalam kita banding tentu belum kita bahas itu. Karena kalau banding ya berarti kan kalau banding kita dikabulkan berarti percerai tidak ada. Ya berarti Anak ya penghasuhannya bersama. Kalau untuk komunikasinya dengan Iri sendiri sebelah jatuh anaknya? Ya itu kan yang selalu Amar ya kecewa lah. Karena dia tidak bisa dilihat oleh anaknya. Artinya memang ada batasan memang ya? Misalnya untuk tidak berkomunikasi sama anak-anaknya itu seperti apa? Dibatasi. Dibatasi oleh Iri sendiri? Ya bagus tanya ke Iri sendiri ya. Karena apa? Karena ya contohnya kan sampai saat sekarang anak itu enggak pernah diberikan atau diantarkan oleh entah pembantunya kek, entah ibunya kek untuk melihat. Amar kan enggak pernah ada. Masih wartawan lah yang nilai sendiri. Ya pada waktu dia sebelum ditangkap itu. Berapa hari kira-kira? Dua, tiga hari sebelum ditangkap itu tiga kalinya? Atau gimana? Ya hari Minggu dia masih ketemu anaknya hari Senin dia ditangkap. Jadi itu. Kerinduan Amar seperti apa bang? Kepada anak-anaknya bang? Ya kalau kerinduan Amar ke anaknya pastilah. Itu yang paling utama yang sangat dia pikirkan sekarang itu masalah kerinduan anaknya. Kalau itu bapaknya kan udah, ya kan udah mendolong kita tentu udah berkuranglah bebannya untuk pikiran ke bapaknya. Bagaimana dia bisa dijenguk anaknya untuk menambah semangatnya, untuk dia menghadapi hukum ini dengan takbah. Kemudian juga supaya dia bersemangat lagi untuk setelah dia menjalani hukuman nanti, supaya dia benar-benar bertaubat. Jadi demi anak-anaknya. Ada permintaan Amar kepada abang untuk meminta anak-anaknya menjemuk Amar di dalam perjalanan seperti apa? Itu kan udah berulang kali saya sampaikan. Sejak dipersidang penelitian agama kan udah kita sampaikan juga. Ya kan, kan rekan-rekan lihatlah jawaban dari, bukan di belnya, dari pengacaranya. Bihanya selalu mengatakan, ya menurut pendapat psikolog lah, ya nggak bisa anak-anak kalau melihat bapak ini penjara. Ya itu kan, indikasinya kan begitu. Ya kalau Iris sendiri kan nggak pernah ngomong juga. Yang selalu ngomong kan, PH-nya. Apa itu bahasa dari Iris? Kita nggak tahu juga apa bahasanya pengacaranya sendiri. Kita nggak paham itu. Tapi pengetahuan kita kan, kalau namanya anak-anak, mau nengok orang juanya, ambil dulu. Dia bakiOME. Dia kosong. Garaik, Tuhanhof. Tuhanhof.. Belgia keadaan ini dises � Dead weather, Ya dengan menjalankan banding itu otomatis kan mempertahankan Kan banding udah resmi udah ditajukan Jadi dia tetap akan Ya kalau bandingnya dikabulkan berarti mempertahankan Berarti banding itu karena dia menolak cerai ya Bukan karena dia menolak mengerjakan Ya kalau menolak nafkah itu kan memang kewajiban Jadi kita udah berapa kali saya luruskan Untuk nafkah tidak ada masalah Kalaupun dia di dalam disini pun Contohnya dia tanpa ada keputusan dia kirim ke anaknya kok Kalau sudah pernah dikirim? Ya pasti kan media udah tahu semua Ya kan? Bang ini terkait nafkah berarti kan ini digantikan oleh adiknya Kamar gitu kan sementara waktu Apakah dia jatuhkan kayak Amar pengutang dulu kan atau mungkin seperti apa? Ya media sebenarnya kan lebih tahu juga Bahwa gak pernah Amar Mendelegasikan ke adiknya untuk memberikan nafkah Itu duitnya dari Amar diberikan melalui adiknya Karena dia ada di tahanan Jadi dikirim Mungkin duit itu saya lebih paham Karena apa? Saya paham lah Karena tidak pernah Amar itu Meminta tolong ke siapapun Baik ke adiknya untuk Membayarkan nafkahnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya